Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Beatrice Di video kali ini gue mau coba ngebandingin Antara pisau atau golok Golok cincang tulang zaman dulu Dengan cincang tulang model sekarang Atau modern ya Simak terus videonya Jadi kemarin gue sempet liat di toko online ada pisau buat cincang tulang Jadi perasaan pengen jajal Kuatan mana sih sama golok yang buat cincang ini tuh Oh iya kalau yang gue pake pas kurban kemarin itu golok Bukan pake golok ya buat cincang tulang Pakenya tanpa kuero sablang yang gue buat sendiri di video ini Kalau belum liat videonya ada disini Ini kita langsung bongkar aja ya Ini golok yang modern Yang dari toko online Bentar dulu ya Ini gue tanya dulu nih Artinya apa Setelah barusan gue tanyain Di keponakannya istri yang kebetulan lagi kerja di tokyo Ini tulisannya kalau kita baca itu Ini tulisannya kalau kita baca itu Ujung bilahnya lah Ujung ini Kajam gak ya Langsung kita bongkar aja Kayak Bungkus peci ya Bungkus sarung Desainnya modern banget Kekinian Elegan Stand still Kajam Don't try this at home Apalagi anak-anak Jangan dilakukan tanpa pengawasan orang tua Di awasin sama orang tua juga jangan ya Gak hati Yang pengen gue bandingin Bilah ini Bilah ini Dengan desain modern Bahan stainless Gagang Full tang Dari sini sampai sini Cuma dilapain Tutup Stainless Di kelas argon Buat cenggaman Biar enak aja Sama Satu lagi Golok tradisional Golok cacah tulang Desainnya Lebih Artistik Ada Ukiran batiknya Ini harganya Ini harganya murah loh Tapi kalau dibandingin dengan yang tadi Ini Dua kali Dua kali lipat lah bisa harganya Yang tadi mungkin kan produksinya Produksi pabrik Jadi bisa dijual Lebih murah Kalau ini Tradisional Karya Anak bangsa Karya pengrajin Kita langsung buka aja Oh ini Bisa disebut juga Dengan golok Petok Kalau disunda Ini yang dipakai Sama Kapak-pawayangan Cepot Anaknya Semar anak surungnya Kita bongkar aja Bismillahirrahmanirrahim Gak kalah mengkilat Gak kalah bening Sama yang tadi enggak kalah lah gedeannya untuk ukuran bilanya masih gedean cincang ini ini juga gagangnya sama fulltang dari bilah sampai ujungnya itu jadi takutnya kalau pakai yang model paksi yang lancip terus dipresukin di gagang itu takutnya ketika ngincang yang kencang-kencang bisa pecah atau matah copot dari gagang itu untuk meminimalisir kemungkinan seperti itu makanya gagangnya dikasih fulltang kasih pen tiga ini ini genggaman enak ini gua mau jajal kedua golok ini di beberapa medan ya istilahnya gua pengennya dihalus oke dikasar oke kalau golok cincang harus lebih keren sepuhannya daripada golok tebas kalau untuk yang ini ya sebenarnya golok cincang lawannya kan tulang tulang-tulang semua oke kita mulai aja pertama kita tes dulu gelas sedotan bentuk ini membuktikan goloknya misalnya tajam kita pakai ini sama-sama tajam kita ke kertas seti penunggolok cacat tapi ini beneran tajam juga ya enak mówi ya enak dia yang dihalus dua lada 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 dan dia em enak dan untuk ditajam di kertas masih eh bagusan ini dikit-tipis-tipis doang ini bisa diambil juga ini udah gua siapin juga cutting board atau tahunan udah berbagai macam sayuran gua jajah gua siapin kita jajah dulu deh ya enak sekali potong ini sangat mantap ya buat mincang sayur kita jajah dengan menggunakan golokan buat ngebelahnya enakan yang ini yang ini belah cuman enggak nyampe ya karena belahnya yang ini lebih panjang untuk nyari lebih enak yang itu karena ini pendek ya kalau tajaman untuk memotong enak-enak saya beja guys eh ini anggap aja konten masak ya jadi kelar ini kelar ngetes ini bisa langsung kita buat sop kita jejal ke bawang ke bawang putih kita kalau kata Sep Rudi Khoirudin kita rajang ya kita sekarang gejal pakai goloknya ini bawang merah 2 siung jajal pakai yang ini sebenarnya untuk nyincang ini sama-sama tajam cuman kelebihan yang ini lebih tipis lebih tipis jadi lebih hasilnya hasilnya kita setifis mungkin tipis banget kita bisa bisa potong karena ininya bener-bener tipis siap oke sayurnya sudah jadi tinggal kita pasak kita sak selanjutnya kita ke host selang fleksibel langsung di import dari Cina jajal kita terus tajam banget satu lagi tajaman yang enak untuk ke host ya tapi sama-sama tajam lebih enak kita cincang pas yang tadi hasilnya clean bersih sama oke lanjut lagi ke kabel tembaga kabel tembaga ini kita coba ke kita lihat kabel tembaga kabel tembaga ini ukurannya yang agak kecil ya kita coba cincang pakai yang ini tanpa hambatan mulut Queen kalau kita安全 pakai yang ini sama-sama mulut nih kita buktiin potong pakai sekarang kita lanjut ke selang ini yang ada selang yang ada serat-serat nylonnya clean ujungnya kena eh enggak kena dikit kita juga juga yang ini lebih tajam yang ono lebih tajam yang tadi ya bentuk ke selang tajam yang stainless kita jajal rajang cincang akhirnya clean pakai yang ini sama-sama pin juga sekarang jika tadi kita pakai tembaganya yang segede-gede kita kasih yang lebih lebih gede dengan ukuran yang keras ini kabel ukuran 35 mili kuat sampai 450-750 volt kita jajal kita jajal dulu pakai tang apakah tang mampu tang sama sekali nggak mampu buat motong ini kalau kita jajal pakai golok clean hasil potongannya ini ada sedikit gompalan-gompalan di bilahnya bekas potongan benda keras jadi nanti ke kertas itu udah pasti nyangkut udah pasti nah sekarang kita jajal pakai yang ini sama screen juga dan kita lihat mantep nggak ada gompalan bersih nggak ada bekas gompalan ini kita ke kertas lagi berkurang ketajaman ya karena habis ngehajar benda keras jadi ketajamannya berkurang sekarang kita lanjut ke bambu ini kebetulan nih gua abis motong-motong bambu di depan buat tiang bendera karena sebentar lagi kita merayakan hari kemerdekaan ya kita coba buat potong bambu hasil potongannya bagus rapih kita coba ditepatkan kita coba ditepatkan yang ini kita coba ditepatkan yang ini dan masih mantap bilahnya nggak ada boktas sedikitpun jadi itu tadi beberapa percobaan yang gua lakuin di kedua golok kesimpulannya untuk motong sayuran ini sama-sama tajam cuman ini hasilnya bisa lebih tipis miris bawang bisa lebih tipis karena ketebalan bilahnya tipis beda sama yang ini ini tajam buat motong buat ngerajang gitu cuman hasilnya lebih tebal dan untuk yang benda-benda agak keras tadi seperti tadi kita coba di selang di selang ini lebih unggul lebih tajam seperti bang yang ini kalau kertas kan kertas sedotan udah kita coba sama-sama clean ya sama-sama bagus untuk ke selang ini agak nyangkut nggak habis potongnya nggak clean tapi kita coba di kabel-kabel yang agak gede 3,5 dengan agak kekerasannya lumayan ini clean potong juga cuman disini udah ada bekasnya di bilahnya itu ada kayak goresan di bilahnya bukannya goresan ya agak gompal gitu di bilahnya jadi istilahnya kalau stainless itu di asah tajam tapi cepet mundur lagi ini untuk beberapa medan tadi seperti udah kita coba di tembaga udah coba juga di bambu ini lebih oke jadi kesimpulannya gimana yang modal atau yang tradisional itu tergantung di penempatan kalau misalkan gua dikasih duit 150.000 disuruh milih bang Kris pilih yang mana gua lebih milih yang tradisional karena artistiknya lebih ini lebih keren gitu ada sarungnya juga oke mungkin segitu aja yang bisa gua sampaikan di video kali ini jangan lupa buat dukung terus channel Gkris biar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe juga share ke teman-teman kalian jika kalian suka kalau nggak suka nggak di subscribe, nggak di like juga nggak apa-apa yang ikhlas aja yang ikhlas suka oke sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih